podcast assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Zainalisa ke acara kita fokus yaitu podcast disini saya akan membawakan podcast bersama naruh sumber saya yaitu Mas Muhammad Koiman dari NUMSA disini kita akan sedikit membahas tentang dunia kedokteran saya tahu dari teman-teman ada yang tertarik dengan dunia kedokteran jangan salah dunia kedokteran itu tidak hanya untuk para dokter-dokter ataupun pada tenaga kerja kesehatan yang lain kita juga perlu untuk menjaga kesehatan masing-masing jadi perkenalkan dari naruh sumber kita silahkan baik baik terima kasih mas moderator perkenalkan nama saya Muhammad Koiman Bukis Zulfikar biasa dipanggil dengan Goim saya merupakan dokter yang baru saja dilantik beberapa bulan yang lalu dan saat ini saya sedang menunggu untuk internship atau magang oleh Kementes yang biasa dokter umum melakukan sebelum mendapatkan surat izin praktek atau biasa kita sebut dengan internship dimana kita akan memilih wahana baik itu secara lokal maupun regional dan nasional saya merupakan dokter lolosan dari Universitas Nasional Ulama Surabaya atau UMUSA Angkatan 2015 dan saya juga merupakan Ketua Umum Nasional Ulama Medical Institute Association periode pertama ini tahun 2020-2021 jadi salam kenal Mas Masjirator disini saya terima kasih untuk berikan waktu untuk bisa sharing-sharing terkait kesehatan dikateran maupun terkait dengan usaha oke sekarang Mas Toim kesibukan apa aja atau masih nunggu internship yang banyak ya sambil nunggu internship saya ada beberapa proyek yang saya kerjakan terkait dengan workshop jadi Alhamdulillah bisa mengisi waktu tunggu ya karena waktu yang lama bulan dari saya lulus hingga masuk internship itu cukup lama birokrasinya sehingga saya bisa gunakan waktu itu untuk kegiatan lainnya dari dari cerita sampe yang tadi saya sempat mention NUMSA tadi tadi di awal juga sempat saya mention sebenarnya NUMSA itu apa sih Mas terus kenapa itu bisa dibentuk baik NUMSA itu merupakan Nasatul Ulama Medical Student Association NUMSA nya merupakan anggota muda dari perhimpunan dokter Nasatul Ulama atau PDNU dimana NUMSA ini kenapa dibentuk karena dibentuk awalnya itu karena awal anak-anak masalah yang berenang di Malang dan Surabaya terutama di Malang itu ingin membuat suatu komunitas awalnya gimana bisa menghimpun masalah di Indonesia selama pandemi itu merupakan salah satu regah bagi kami karena biasanya kami itu kalau tidak pandemi itu kan kita harus menjalankan koas dari rumah sakit tidak bisa mana-mana kalau selama pandemi ada kita ada keringanan sehingga kita ada yang dicutikan ada yang waktu jaganya itu diperpendek dan sebagainya sehingga di masa pandemi itu merupakan salah satu berkah bagi kami untuk bisa membentuk rumah sakit rumah sakit alhamdulillah berdiri berkat dari para alim ulama khusus dari pada saat kami soan pertama itu kepada Yah Gusni Am dari Gusni Am Gusni Am itu merupakan ketua umum perimpunan dokter dan terlalu lama yang di pengurus pusat kemudian juga ada dari dokter Hardadi dokter Hardadi itu juga merupakan salah satu pengurus pusat yaitu ketua tiga di PPPDNU kemudian dari Arsino atau asesiasi rumah sakit nah jatuh lama ya ya ini dokter Haji Mamed Daltekir asal MMR beliau juga memberikan riddolnya untuk apa namanya membentuk ya membentuk nomsaini kemudian juga dari ketua PPNU Jawa Timur yakni Yayi Merzuki Mustamar kami ke sana dan mendapatkan dukungan dan riddol untuk bisa membangun kemudian ini dan juga ada Yayi Miftah Lahiyar selaku roh isamnya PPNU Alhamdulillah berkat para adem ulama tetap jadi penting di PDNU setahun Alhamdulillah nomsaini bisa dibentuk jadi nomsaini itu akhirnya bisa mengakomodir maswa kereteran baik yang S1 maupun yang profesi jadi kan kalau kita tahu S1 itu 4 tahun biasanya serjana kereteran kemudian dilanjutkan oleh profesi selama 2 tahun bulan lebih jadi berkat nomsaini kita bisa menghimpun maswa Nadiyin se-Indonesia seperti itu mas menjadi sebuah komunitas berbagi ilmu dan juga informasi antara anak kendaftaran Nadiyin gitu ya ya betul awalnya komunitas yang saya kemudian karena sudah mendapatkan izin dari dari PDNU atau selaku sehingga kami resmi dilantik tahun 2020 menjadi suatu organisasi seperti itu masih belum dalam Banung gitu ya masih di luar Banung masih di bawahnya PDNU dari NUMSA sendiri untuk kegiatan kegiatannya sekarang ngapain aja NUMSA sangat banyak sekali jadi mulai dari terkait dengan Amalia Amalia Nanti ini Amalia bersama kemudian ngaji bareng kemudian siarah bareng gitu ya kemudian juga kami mengadakan ngaji kitab Vicky geluk terang pada saat itu kemudian juga yang paling banyak kita lakukan selama pandemi adalah vaksinasi jadi karena kami banyak mendapatkan sokongan network dari baik itu dari NU dari PBNU PWNU BGNU maupun dari stakeholder lain sehingga kami melibatkan NUMSA untuk membantu kesusahan vaksinasi baik itu 1-2 hingga booster kemudian juga kita melaksanakan beberapa webinar selama pandemi ya webinarnya itu dari webinar terkait dengan keadaan pandemi di Asia Tenggara kemudian terkait dengan kesehatan mental ya sempat membahas juga dengan KMNU pada saat itu jadi berkolaborasi dengan beberapa rekan-rekan NU lainnya ya dengan IPPNU juga gitu ya sehingga Alhamdulillah bisa banyak berkegiatan meskipun mayoritas kegiatan itu bersifat online tapi banyak juga yang bersifat offline ya jadi ada juga semacam forum group discussion yang ada di Jakarta di Asadikiyah PONPAS Asadikiyah Jakarta Barat kemudian ada di Jepara kemudian di Gajen dan juga ada di mana lagi ya di daerah Kudus kalau nggak salah ya pokoknya daerah Jawa Tengah seperti itu kemudian kalau vaksinasi banyak juga di daerah Jawa Timur ya terutama di Malang Surabaya di Jombang seperti itu lumayan sibuk untuk tahun-tahun ini apalagi masih di pandemi yang semoga dan akan menjadi yang demi biasa saja jadi tidak perlu mengkhawatirkan dan bisa berkegiatan dengan biasa kembali seperti biasanya gitu Alhamdulillah banyak kegiatannya jadi selama pandemi saya selalu sampaikan bahwa pandemi ini justru memberikan berkah bagi kami sehingga akhirnya bisa terbukti kelahan dalam usaha seperti itu Alhamdulillah sekarang COVID-19 sudah membaik semoga kita doakan semoga terus membaik dan tidak mengkhawatirkan seperti sediap hal sebenarnya yang masuk Nungsa ini kan tulisannya medical student gitu lah ya apakah hanya terpedara dokter saja atau ada ahli ibunya atau dokter mental juga maksudnya psikologis itu apakah bisa masuk dari menjadi anak Nungsa ini jadi memang karena Nungsa ini dibawah dari BDNU jadi perimbangan dokter sehingga kami yang sudah lulus menjadi anak Nungsa yang sudah lulus menjadi dokter akan berlanjut ke BDNU sehingga Nungsa ini khusus untuk para mahasiswa kedokteran sehingga untuk mahasiswa kesehatan lainnya ada beberapa wacana yang saya dengar bahwa dari farmasi kemudian dari mahasiswa dan lainnya akan membentuk organisasi tersebut dan menurut saya itu sangat bagus karena NU saat ini memiliki lembaga kesehatan yang cukup baik sehingga karir dan juga kiprah mereka mahasiswa kedokteran Nahdi itu tidak berhenti hanya di kampus Nazarul Lama sudah memiliki platform yang sangat baik untuk memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat Nahdi maupun ke organisasi khusus Nungsa ini berarti khusus calon-calon dokter masa depan gitu mulai mungkin mau ke ranah-ranah dokter sebenarnya tenaga kesehatan itu apa aja siapa aja jenis-jenis nya seperti apa karena ada yang pertama dokter ada yang bidan atau perawat ada juga ternyata mungkin makas itu sebenarnya tenaga kesehatan itu siapa jadi pertanyaan sangat bagus ya jadi memang banyak sekalian bertanya apa sih yang disebut dengan tenaga kesehatan gitu ya jadi memang tenaga kesehatan itu merupakan tenaga yang mereka itu melaksanakan tugas dalam membentuk atau membangun kesehatan masyarakat baik itu secara promotif ya promotif itu mempromosikan kesehatan preventif atau dalam pencikahan maupun kuratif atau dalam memberikan pelayanan atau mengobati jadi tenaga kesehatan itu sangat kuas mulai dari dokter dokter gigi kemudian ada perawat ada bidan kemudian ada fisioterapis kemudian ada psikolog klinis kemudian juga ada apa lagi semacam semacam tenaga tenaga apotekar kemudian juga dari misalkan dari radiologis jadi banyak sekali yang disebut dengan tenaga kesehatan wajibannya dari setiap kelompok-kelompok itu apakah sama atau ada yang berbeda di setiap kelompok misalkan dari dokter harus merawat atau mengobati dengan proper terus dari perawatnya itu harus merawat dan monitoring dari pasiennya kesehatannya seperti apa baik jadi memang kewajiban tenaga kesehatan tentunya dalam memberikan pelayanan kesehatan dimana masing-masing profesi itu memiliki kewajiban masing-masing maka dalam undang-undang disebutkan bahwasannya kewajiban tenaga kesehatan itu memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi standar profesi yang ada misalkan kalau standar pelayanan profesi dokter maka kita harus mengikuti SOP dari dokter itu kemudian misalkan dari bidan maupun perawat juga seperti itu jadi mengikuti standar yang berlaku itu adalah kewajiban kemudian juga harus mengikuti etika profesi jadi memang dalam suatu pekerjaan tentunya kita berinteraksi dengan masyarakat bukan hanya kita bekerja kepada robot dan sebagainya justru tenaga kesehatan ini merupakan semacam jasa jasa itu kita memberikan pelayanan jasa bukan barang sehingga kami tentunya harus memiliki aturan-aturan terkait dengan bagaimana berarti baik kepada pasien maupun kepada sejawat atau sepantaran atau tenaga kesehatan lainnya berarti kewajibannya bermacam-macam berarti setidaknya menuruti etika yang etika profesi yang ada dan diatur dari awal sebenarnya kode etik ini itu atau bisa dibilang etik profesinya itu seperti apa spesifiknya harus memberi pelayanan yang bagaimana jadi kita di dokter itu kita diikat saat kita sudah jelas menjadi seorang dokter mana kita akan diikat oleh sebuah yang namanya etika maupun hukum jadi itu yang membuat kita bisa lebih disiplin dan kita bisa memberi pelayanan terbaik jadi ada namanya kode 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 etik kedekteran indonesia serta ada sumpah dokter jadi disitu merupakan salah satu landasan kita untuk beretika etika itu maksudnya bersikap dimana etika itu menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab bagaimana kita bisa memiliki sikap yang baik sikap itu bermacam-macam tadi kan mas mas sampaikan bagaimana memiliki rasa bertanggung jawab ataupun mengayomi pasien lebih dari itu etika itu mencakup juga terkait dengan keilmuan dokter bahwa dokter itu tidak memiliki sikap yang baik atau beretika buruk apabila dokter itu tidak mengupdate keilmuannya itu sudah tertulis ya dalam kode kia maupun sumpah dokter bahwasannya kita harus mengupdate ilmu kemudian ada beberapa poin yang juga selalu di underline selalu disampaikan kita seorang dokter juga harus memperhatikan kesehatan sendiri seperti itu kemudian kita juga harus memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif artinya pasien yang misalkan VIP maupun BPJS ataupun lainnya itu tidak boleh dibedakan itu sudah tertulis satu ruang sehingga pelayanan diskriminatif tentu tidak relevan dengan apa yang sudah kita pelajari kemudian kita juga harus memberikan suatu kesepakatan kepada dokter lain misalkan ada pasien yang sakit kita harus berdiskusi apakah kita perlu membantu atau kita ambil alih pengobatan atau tidak hal seperti itu tertuang dan terpatri dalam sikap kita yang tertuang di kode maupun di sumber dokter yang biasanya muncul di TV seperti aborsi itu juga itu tidak boleh jadi memang sudah dari sumpah dokter kita disumpah untuk kita menghargai dari nutfah atau dari janin kita sudah harus menghargai manusia dari awal kebentukan hingga meninggalnya manusia ada kaitannya dengan berarti dan kecetan lain masalah itu benarnya saya sendiri pribadi mau nanya dari STK yang dimaksud ini berarti harus punya persetujuan ataupun kondisi-kondisi tertentu untuk menjalankan atau melaksanakan sebuah hal hal kan yang kayak kan bilang tadi aborsi itu itu mungkin ketika janinnya sudah tidak memang tidak berkembang atau mati di dalam saya dengar harus diangkat berarti itu memang harus ada kesetujuan dari banyak-banyak pihak ya betul jadi jika kita menyinggung terkait dengan tidak akan aborsi aborsi itu tidak selamanya buruk biasanya aborsi orang-orang mengatakan aborsi itu adalah wah itu tindakan yang kriminal tentunya memang kriminal apabila tidak dilakasi oleh keputusan medis artinya tentunya dokter itu memiliki pertimbangan khusus mengapa pasien itu dilakukan aborsi nah apabila tidak ada pertimbangan medis tidak ada indikasi medis yang menginsyaratkan pasien itu untuk diaborsi maka itu menjadi sebuah tindakan kriminal karena tentunya kita harus menghargai setiap nyawa manusia jadi jika ditanyakan oleh mas moderator apakah ada syarat khusus apakah harus ada persetujuan tentunya harus ada persetujuan dan kita harus melihat dulu apakah pasien ini memiliki indikasi medis misalkan pasien ini ibu hamil ternyata ada kondisi khusus dimana hadirnya bayi pada saat itu membahayakan si ibu yang menimbulkan adanya misalkan peningkatan tekanan darah yang tidak bisa diobati dengan obat-obatan hanya bisa dilakukan terminasi terminasi itu kelahiran yang melalui tindakan dokter seperti itulah yang kita perlu lakukan misalkan itu membahayakan si ibu kemudian juga apabila anak dari ibu tersebut merupakan hasil dari tindakan kriminal seperti perkosa jadi jendakan kriminal seperti itu ada aturannya dihukum dan kita belajar ada perizinan karena itu merupakan jendakan kriminal jadi itu kita juga mengembalikan kepada pihak berwajib dan pengadilan terkait dengan hal tersebut jadi kita selalu juga banyak belajar terkait hukum seperti itu mungkin dari komunitas atau teman-teman sama yang satu seteran mendengar tentang apa mendengar atau mengetahui tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini tentang perawat yang membuat tiktok itulah istilahnya itu kan terkait dengan privasi dari seorang pasien itu sendiri tadi bilang kenyamanan si pasien dalam mendapatkan sebuah pelayanan kesehatan itu tanggapannya juga baik jadi memang saya sejatinya belum melihat saya langsung ya karena di tiktok saya juga menggunakan tiktok tapi belum masuk FBP saya tapi memang saya melihat dari yang disampaikan sama mas pecerator bahwasannya ada tenaga medis yang perawat yang buat tiktok menurut saya mungkin perawat tersebut mungkin sedang mungkin sedang lelah ataupun mungkin memiliki tidak sadar atas tindakan itu mungkin saya merasa beliau tidak sengaja dan akan memperbaikinya karena memang tentunya sebagai tenaga kesehatan beban yang dipikul suku berat tapi memang sejatinya kita tidak boleh mempublikasi apalagi terkait dengan tiktok yang sangat bisa dilihat oleh banyak orang kalau dari saya karena saya belum bisa melihat saya langsung terkait tindakan atau video itu saya rasa tenaga medis semuanya dan kesehatan perlu berhati-hati karena pada saat ini memang para pasien juga semakin pintar banyak yang kritis sehingga kita harus juga lebih kritis kita harus lebih banyak berhati-hati karena memang semakin zaman modern ini banyak hal yang kita bisa lakukan terutama dengan smartphone saya percaya bahwa perotet hanya hilang saja atau tidak sengaja tapi memang kita tetap harus membuat suatu privacy atau confidentiality yang membuat pasien itu nyaman seperti itu tidaknya berarti menjaga sebuah penyamanan dalam yang tadi menjaga penyamanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bagus dan juga tidak semena-mena gitu selain ini juga dari sebelum saya buat podcast sama teman-men saya juga sempat katanya itu oknum ini itu masih bisa dibilang belum dikatakan lulusan gitu jadi masih tahap magang atau bisa dibilang masih mengenyam pendidikan tersebut dan belum jadi bagian dari tenaga kesehatan yang sebenarnya apakah sebenarnya tenaga kesehatan itu sampai orang yang masih dalam mengenyam pendidikan misalkan saya dengar yang kemarin-kemarin waktu pandemi itu bahkan ada yang mahasiswa-mahasiswa ataupun tenaga kesehatan yang lain terutama yang masih hampir lulus biasanya itu malah di ikutkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut apakah itu tidak beresiko ya baik jadi terkait dengan mahasiswa itu ya kesehatan itu apakah termasuk dari tenaga kesehatan itu ya jadi memang kita tahu bahwasannya kita seorang tenaga kesehatan awalnya kita belajar itu tidak bisa hanya sekedar melalui phantom ya phantom atau patung ya gitu jadi kita tentunya di pusat kesehatan baik itu rumah sakit ya poskes mas maupun pusat pelayanan kesehatan lainnya yang perlu dikeras bahwasannya pada saat kita menjadi mahasiswa kita merupakan seorang mahasiswa yang belajar artinya kita ada supervisi kita dipantau oleh DPJP atau duktir penanggung jawab ya perawat itu ada perawat penanggung jawab bidan ada bidan penanggung jawab yang memantau dan menilai dari mahasiswa dalam belajar atau praktek seperti itu sehingga apabila orang bertanya mahasiswa penelitian kesehatan kok boleh praktek justru kita harus praktek karena dengan praktek itu kita bisa menjadi seorang doktor atau tunai kesehatan yang membedakan adalah kita saat menjadi mahasiswa kebateran atau mahasiswa kesehatan lainnya adalah kita diawasi kita ada dosen di pusat pelayanan kesehatan itu sehingga kita apabila ada kendala ada kesulitan kita akan sampaikan ke penanggung jawab seperti itu yang disampaikan oleh mas moderator terkait bahwasannya yang melakukan itu bukanlah tenaga kesehatan tapi mas kesehatan berarti itu mereka sedang melakukan magang atau semacam praktek di pusat pelayanan kesehatan dan tentunya harusnya diawasi sehingga mungkin karena lack of knowledge atau mungkin karena pada saat itu belum paham terkait dengan pentingnya privasi sehingga sampai timbul di tiktok seperti itu jadi mungkin itu yang saya mendapatkan gambaran dan harapannya itu menjadi pembelajaran buat saya juga dan juga tenaga mahasiswa kesehatan lainnya yang di Kemenu kan banyak banget yang dari kesehatan juga banyak dari perawat bidan apotekar parmasi kemudian dari fisioterapis dari laboratorium dan sebagainya itu bahwasannya kita enjoy dalam bekerja dan berhati-hati dalam publikasi suatu hal seperti itu oke tidaknya berarti banyak hal yang harus dipikirkan atau ditanggungjawabkan dari mahasiswa-mahasiswa dari kedokteran ini walaupun ataupun dari bagian dari kedokterannya itu sendiri tentang privasi berarti dan juga malah sebenarnya mahasiswa-mahasiswa itu harus banyak praktek gitu biar bisa menjadi tenaga kedokteran yang di dari yang tadi Samran bilang secara menanggulannya bisa dibilang kayak sesimpel dikasih menanggungjawab gitu dan saya juga yakin pasti ada mata pelajarannya atau bisa dibilang pelajaran untuk bagaimana caranya menyikapi hal-hal yang biasanya seperti itu mungkin sedikit dari sampean pesan-pesan untuk teman-teman cara-cara untuk menanggulannya seperti apa dan pesan-pesan untuk kita juga anak-anak yang mentor ataupun nadien-nadien yang lain bagaimana cara kita menjaga kesehatan sendiri menjadi pelopor kesehatan walaupun sebenarnya mungkin yang bidat-bidat depan atau bisa dibilang yang untuk terdepan dalam mempertahankan kesehatan itu dari teman-teman pedokteran sendiri mungkin pesan-pesannya terima kasih mungkin saya pertama kita bahas kepada mahasiswa kesehatan dimanapun berata di KMNU maupun yang lainnya bahwasannya kita selaku mahasiswa yang sedang menjadi mahasiswa ataupun dari tenaga kesehatan yang kita itu berpraktek atau di pelayanan kesehatan tentunya kita harus memegang prinsip rahasia yang terang dimana kita tidak boleh yang membongkar itu merupakan rahasia medis rahasia medis rahasia yang kita harus simpan itu untuk diri kita bahkan untuk keluarga kita tidak boleh cerita apapun terkait itu boleh untuk pendidikan untuk pendidikan tracing wabah misalkan pandemi ini kan kita tracing kita mencari ataupun dalam hal ranah peradilan itu kita boleh membongkar tapi luar itu tidak boleh jadi itu yang perlu kita hati-hati karena kita terikat dengan hukum kita terikat dengan pidana perdata sehingga apapun yang akan kita lakukan baik buruknya akan dilihat baik itu oleh masyarakat yang masyarakat masyarakat yang berpendidikan sehingga kita perlu berhati-hati seperti itu kemudian kedua bagaimana kita menjadi seorang tenaga medis yang baik itu bisa menjadi kesehatan diri maupun masyarakat luas tentunya ini merupakan tantangan bagi kesehatan karena kita seorang saat menjadi mahasiswa kesehatan sama halnya seperti mahasiswa lainnya kita itu banyak kelemburnya banyak tuntutannya banyak tiba-tiba deadline tiba-tiba tengah malam harus kerjain dan sebagainya sehingga kita banyak sekali merasakan bahwa kesehatan pribadi itu sangat penting di luar dari tuntutan kita yang harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien sehingga saya percaya bahwa paswa manapun itu pasti tuntutannya sangat besar terutama dalam menyelesaikan studi dan saya percaya dengan bisa manage baik bagaimana bisa mengatur belajar yang baik mengatur ritme tidur yang baik mengatur ritme makan yang baik pola makan yang baik itu bisa menjadi langkah awal dalam bentuk salah satu etika yang baik bisa menjadi kesehatan diri sehingga kita saat menjadi lulus lulus menjadi seorang dokter itu bisa tahu saya merupakan seorang dokter saat ini saya seorang perawat saat ini saya merupakan pilihan saat ini maka sudah harus tahu karena sudah belajar banyak terkait fisiologi atau fisiologi terkait berbagai penyakit sehingga kita tahu asal-masalnya apa yang menyebabkan atau menginduksi penyakit itu sehingga kita bisa mencegah jadi tentunya belajar itu menjadi syarat yang penting juga ada yang belajar kita tahu bahwa penyakit apa yang memicu atau apa sih yang memicu penyakit itu seperti misalkan orang tipus orang menganggap bahwa tipus itu dari orang yang bekerja terlalu keras jadi kerja kerja tipus padahal yang benar adalah tipus itu karena bakteri karena suatu organisme yang mempantaminasi makanan atau tangan yang di faktornya lalat sehingga kita dengan tahu ternyata memang tipus itu bukan karena capek bukan karena bekerja lembur tapi karena dari makan kita kalau kita sudah terkontaminasi maka timbulah yang namanya tipus kemudian apalagi misalkan banyak sekali orang-orang yang menganggap penyakit itu terkait dengan hal yang sejatinya tidak relevan jadi belajar itu penting sangat penting mengetahui apa sih perjalanan penyakitnya dari suatu penyakit itu kemudian juga jangan lupa bahwasannya kita bekerja itu juga menjadi pelayan masyarakat sehingga tentunya kita harus mengetahui apa normal-normal yang berlaku jadi kita sudah belajar kita sudah menjaga diri tapi kita tidak bisa menjaga norma yang berlaku maka itu kita akan banyak dihujat kita banyak menjadi orang yang tidak disukai jadi memang norma itu perlu kita junjung dimana pemimpin dipijat itu orangnya dijunjung sehingga dimanapun kita saat kita berpraktek dimanapun itu kita harus pelajari jadi kita harus pelajari betul terutama bahasa bahasa daerah itu juga menjadi boundary atau batasan kita kadang kita tidak bisa memahami apa yang dimaksud itu omongnya itu misalkan di Madura misalkan di Madura ternyata kita ada istilah yang tidak tahu maka biasanya di puskesmas di pelayan kesehatan misalkan yang ada bahasa bahasa seperti itu ada tulisan ada terminologinya definisi ini maksudnya bahasa seperti ini karena tujuannya untuk memberikan service yang baik karena kita saat ini di era dimana tenaga sehatan harus menjunjung tinggi komunikasi efektif jadi pasien itu bisa sembuh tanpa obat kalau dulu orang maunya sembuh dengan suntik padahal ternyata dengan the power of mind kita bisa memberikan sukesi kepada pasien sehingga pasien itu tidak perlu diberikan apa sudah sembuh seperti itu itu yang saat ini sedang dikejarkan harapannya makanya itu kita tidak bisa digantikan oleh robot karena robot tidak bisa menyesuaikan dari masing-masing individu misalkan kami selaku dokter perawat dan sebagainya itu ditentu-tentu belajar bagaimana kita bisa adaptif kemudian komunikatif sehingga pelayanan yang kita bagikan itu bisa tersampaikan seperti itu kepada pasien sudah lumayan lama sudah setengah jam lebih kita sudah berpinjang bintang sampai ada mau disampaikan dulu belum mungkin saya mau sampaikan terima kasih kepada KMNU sudah memberikan kesempatan kepada saya terima kasih juga Mas Maserator sudah mengizinkan saya untuk ngobrol-ngobrol dan juga kepada teman-teman KMNU yang merupakan seorang mahasiswa penutiran untuk bisa bergabung di penasaran lama medical student association karena banyak sekali anak-anak KMNU yang juga merupakan anak-anak mesah jadi kita bukan berkompetisi kita melakukan berkolaborasi jadi banyak bersinergi satu sama lain sehingga kita bisa memperluas network terutama untuk anak-anak KMNU yang mau berkiprah juga di dokter juga kita memiliki ranah ke KMNU sehingga nanti ke depan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa diakses ketika kita sudah memiliki network yang inklusi jadi dari berbagai orang keseluruhan se-Indonesia seperti itu terima kasih mas moderator atas waktunya oke mungkin ini saja yang bincang-bincang yang bisa KMNU lakukan kalau teman-teman kalian ada yang mau bertanya langsung bisa ke mas KMNU sendiri di NUMSA dan terima kasih mas sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang sama kami dari KMNU